Halo berada selamat datang di channel JKT Sepeda Channel yang mula sepeda baru dan terupdate Kali ini Nah di lainnya di depan gue Sepeda e-bike Dari fabrikan United Atau bisa disebut dengan United Bike E-Crovis Hard drive Tapi Memakai motor listrik Seperti apa detail dan spesifikasi Sebelum lanjut ke pembahasan Yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe nya Ini dia Sepeda gunung United E-Crovis Salah satu Sepeda gunung Varian tertinggi Dari keluarga Clovis Sebetulnya dari segi frame Modelnya sama dengan Clovis-Clovis Edisi biasa Hard tile Ini cross country modelnya Sama persis pokoknya Sama persis pokoknya Sama persis pokoknya Frame nya alloy Diterlas-lasannya diperhalus Ini gak kelihatan jadi Seperti karbon Yang lagi dibahas Warna black blue Warnanya glossy ya Taper Logo United nya nyaru Warna hitam Inner cable routing Yang membedakan Karena ini Memakai motor listrik Jadi Down tube nya Gambut Isinya Baterai litium Integrated Jadi sudah Masuk di dalamnya Gambut banget ini Malah tulisan United nya Gak ada Ini logo aja Logo United Sebetulnya ini Protektor Dan yang sebelah sini Ada tombol On off nya Untuk nyalain Baterai nya Atau nyalain Sekarang Kita bahas Untuk bagian kaki-kaki Untuk shock depan Ganteng banget Pakainya Rock shock Riba PA Warnanya bener-bener Sangar Travel 120 Lockout Solo air Untuk isi ulang Angin nya disini Yang gak kalah Gahar Ini nya nih Pengeremannya Pakai Shimano Diore M6000 Rotor nya gak kalah Gede Center lock 180 80mm Dan Ini dia Wihis Reef nya Alloy double wall Nautilus Banyak pake Maxis Ukuran 27,5x260 Jadi memang Gambut banget Kasar banget Nih Kayak ban pacul Untuk grip nya Lanjut ke bagian Cockpit nya Handlebar Alloy Nautilus 72 cm Versaise Stem nya juga Nautilus Alloy Handle ram Shimano M6000 Shifter nya Yang tadi gue juga Belum bahas Shimano Diore XT Jadi 12 speed M8100 Sedangkan Untuk yang Kiri Ini Remote Dropout Seatforce Dropout Seatforce nya Nih Tuh Rockshock Gak main Main Ini dia Dropout Seatforce nya Rockshock 150 mm Travel nya Saddle nya Dari Sele Italia X3 Lanjut lagi Sedangkan Ini untuk Bagian kiri Nanti kita bahas Ini pengaturan Mode Berkendara Dia MID nya Nanti kita bahas Tersendiri Setelah Spek Selanjutnya Selanjutnya Untuk bagian Senjata utamanya Ini dia Shimano Diore XT M8100 12 speed Shadow plus Sprocket 11 Sampai 51T Ini gede Banget Buat Nanjak gunung Yang pasti Yang pasti Ngacir Daripada Yang Bukan Ibike Apalagi Ini Sprocket Gede Banget Crank nya Single 34T Chain ring nya Holotech Sebetulnya Dari Shimano Nah Bolong Untuk Chain nya Dari Shimano M7100 Ini Pelindung Rantai nya Sekarang Kita bahas Utama dari Unit ini Yaitu E-bike nya Atau E-clovis nya Ini Di dalam Contoh Ini Tertanam Batere Litium 504 MH Jadi Di dalam Sini Ada Batere Sedangkan Untuk Motor Jadi Ini Sistem Penggerak Pedal Assist Jadi Bukan Yang Motor Di Rehab Belakang Atau Di Hub Depan Jadi Ini Middle Pakai Shimano EP8000 Motornya 250 Watt 70 Newton Meter Ini Di dalam Sini Jadi Sanggup Atau Menempuh Jarak Selama 70 Kilometer Sekali Charge Untuk Pengecasan Sendiri Untuk Pengecasan Sendiri Butuh Waktu 5 Jam Ini dia Chargernya Output 40 Volt 4,4 Amper Atau 42 Volt 4 Amper Sedangkan Ini dia Untuk Tombol Nyalain Elektriknya Tinggal Ditekan Bunyi BEEP Artinya Nyala Ini dia Bar dari Indikator Baterainya Kita cek Untuk bagian Kiri Setelah Nyala Kita cek Untuk bagian MID Untuk Pengaturan MID Ini dia Kalian tinggal Tekan Disini Nanti Berubah Berubah Ke Eco Trail Boost Jadi Ini Paling cepat Jadi Untuk Nuruninya Ini bagian Yang Di bawah Jadi Memang Sangat mudah Untuk Mode Berkendaranya Kalian tinggal Atur Di bagian Kiri Sementara Untuk Bagian MID Di sini Ada Tombol Kecil Kalian Bisa Ganti Ubah Ada Odometer Ada Jarak Tempuh Untuk Time Per Hour Juga Ada Untuk Rata-rata Berkendara Juga Ada Kalian Bisa Pilih Di sini Di tombol Kecil Ini Jadi Seperti Inilah Detail Gambaran Singkat Spesifikasi Dari Iclavis Edisi 2021 Ini Sekarang Kita Cek Seloncer Apa Atau Seringan Apa Sekarang Kita Cek Seloncer Apa Seperti Inilah Bunyi Dari Hub Shimano Ini Atau Pakai Diorex Ini Kenapa Mesti Berdua Nanti Gue Jawab Di Kesimpulan Video Dari Berat Dan Sisi Harga Ada Di Tanah Jadi Kesimpulan Dari Eclavis Terbaru Ini Yang Pasti Ini Salah Satu Varian Tertinggi Dari Pabrikan United Sebetulnya Untuk Model E-bike Seperti Ini Banyak Banget Brand Kenamaan Dunia Kayak Track Canyon Dan Lain Sebagainya Orbea Ataupun Kalian Pasti Tau Brand Terkenal Lainnya Sudah Memakai Model E-bike Middle Rotor Ini Jadi Memang Sangat Membantu Untuk Nanjak Ataupun Yang Biasa Kita Kenal Untuk Pedal Asis Sangat Membangun Karena Lebih Ringan Untuk Dari Sisi Goes Kalian Penasaran Untuk Unit Ini Dibantol Dengan Harga Berapa Nanti Bermahas Di Akhir Video Ini Dari Spesifikasi Memang United Menawarkan Dengan Bisa Dikatakan Total Kita Dikatakan Total Menanamkan Spesifikasi Di Unit E-close Ini Mulai Dari Pakai Fiore XT 12 Speed Pakai Bannya Gumbot Dari Maxis Shock Nya Juga Dari Rock Shock Riba Dan Ini Yang Gak Kala Menarik Sudah Pakai Dropper Seed Force Pengereman Juga Gak Kalah Menarik Dari Jore 6 Yang Paling Menarik Di Unit Ini Yaitu Ini Dia Pakai Batere Dan Motor Listrik Yang Pasti Unit Ini Memang Gak Murah Unit Ini Memang Ya Ditargeti Untuk Kalian Yang Memang Punya Dana Lebih Karena Unit Ini Lumayan Murat Kanso Unit Ini Dibanderol Dengan Harga 53 Juta Rupiah Wow Hampir Setara Motor 250 CC Ya Ajit Memang Semua Model E-bike Merk Apapun NTV Seperti Ini Harganya Juga Gak Murah Apalagi Brand-brand Kenamaan Bisa Puluhan Sampai Ratusan Juta Namun United Ini Masih Harga Yang Menurut Rue Kalau Dibandingin Dengan Brand Tadi Mungkin Masih Kitaran Setengah Nyalah Tadi Kenapa Berdua Yang Harus Angkat Karena Unit Ini Memang Lumayan Berat Berat Sendiri 21 Kilogram Ya Memang Lumayan Tapi Karena Ada Motor Letrik Ini Untuk Nanjak Pun Kalian Gak Perlu Khawatir Tadi Bisa 60 Jarak 70 Kilometer Sekali Ngecharge 5 Jam Waktunya Harusnya Gak Masalah Ini Juga Udah Termasuk Pedal Pedalnya Alloy Kalau Kalian Pengen Yang Click Ya Tinggal Click Mantep Banyak Shimano Ataupun Lain Satu Hal Lagi Yang Gak Kalo Penting Dari Sisi Garansinya Untuk Framenya Sendiri Garansi 5 Tahun Sedangkan Untuk Motor Listrik Dan Baterainya Garansi 1 Tahun Bagaimana Menurut Kalian Dengan Ecoviz Ini Atau Kalian Punya Pendapat Lain Atau Kalian Punya Model Tersendiri Atau Kelawan Unit Ini Silahkan Tinggalkan Di kolom Komentar Mungkin Kalian Untuk Video Kali Silahkan Like Komen Di Bawah Kalian Yang Mau Transaksi Silahkan Ada Di Deskripsi Bawah Atau Di Bagian Komentar Nah Untuk Share Ke Teman Teman Biar Pada Tau Yang Pasti Subscribe Channel JKT Sepeda Oke Nantikan Review Gue Selanjut Oke Terima Kasih